Harta Karun Sang Petani Halo adik-adik di seluruh Nusantara Ketemu lagi dong bersama Kak Riko Dalam program apa ya? Tentu saja program Dongeng Kanal KPK Anak Indonesia berani, jujur, dan hebat Nah adik-adik Kali ini Kak Riko akan bercerita nih Cerita tentang anak Bukan anak, ya anak adik-adik kakak Yang malas sekali Kalian malas tidak? Ayo, ngaku Jangan-jangan ada yang malas belajar Ada yang malas bekerja Oh, enggak ada Bagus Jangan malas ya Jadi anak Indonesia harus Biat bekerja keras Nah, ini ceritanya nih Di sebuah negeri Ada desa yang subur dan makmur sekali Di sana tinggalah seorang petani yang kaya raya Nah, petani itu punya dua orang anak laki-laki Istri petani itu sudah lama tidak ada Makanya mau tidak mau Ia sendiri yang merawat dan membesarkan kedua anak laki-lakinya Ketika anak laki-laki sudah mulai remaja Mereka itu malas sekali untuk membantu petani itu Padahal petani itu punya kebun yang luas dan besar sekali Ia perlu dibantu sama anak laki-lakinya Untuk menggarap kebun itu Tapi sayang kedua anak laki-lakinya malas kalau disuruh nih Ayo, bantu ayah ya nak Ah, malas ayah aku kan capek Ngatuk nih Adiknya juga gitu Dik, kamu bantu ayah ya Ya, aku juga lagi malas nih ayah Malas terus, malas terus Nah, sampai suatu ketika Petani itu jatuh sakit Sakit keras Sepertinya petani itu tidak akan sembuh dari sakitnya Tentu saja kedua anak laki-lakinya menjadi sedih sekali Ayah, ayah, ayah Ayah jangan sakit ayah Ayah, ayah, ayah Meskipun dipanggil tabib untuk menyembuhkan Ayahnya tetap saja Ayahnya benar-benar sudah tidak bisa sembuh sepertinya Nah, bagaimana dengan nasib petani itu Petani yang sakit itu Apakah akan bisa sembuh? Gariko akan melanjutkan ceritanya Setelah ini Jangan lupa ya Jangan kemana-mana Tetap di situ ya Saksikan terus program Dongeng Kanal KPK Jangan lupa juga Follow Twitternya Di AtKanalUnderscoreKPK Ketemu lagi Kariko lanjutkan ceritanya ya Tentang anak petani yang malas Nah Setelah coba disobati Setelah coba diobati oleh tabib Ternyata petani itu tidak bisa sembuh Dan akhirnya meninggal dunia Kedua anak laki-lakinya sedih Meskipun sebelum meninggal Petani itu sempat berpesan kepada kedua anak laki-lakinya Nah Jangan lupa Nah Kebunku yang luas itu Kalian garap Kalian cari Di kebunku itu Ada Harta karun yang banyak sekali Tapi aku lupa Di mana ya aku menyimpannya Di sebelah mana aku menanamnya Menimbunnya Hah Mau tidak mau Supaya kalian bisa menemukannya Kalian harus cangkul Kalian gali Kebunku itu Apabila Setelah kalian cangkul Kalian gali Tidak ada Jangan lupa Supaya tidak mubazir Kalian taburkan Bibit-bibit Tanaman Sayur-sayuran Dan buah-buahan Ya Hmm Sebelum meninggal Petani itu berpesan kepada Kedua anak laki-lakinya Seperti itu Nah setelah meninggal dunia Dan dimakamkan Wah Kedua kakak beradik itu Langsung Hmm Kedua jagungnya itu Cangkul Untuk apa Mencari harta karun Kata ayahnya Sebelum meninggal Ada harta karun Yang dipendam Di kebun Ayahnya itu Cuman ayahnya lupa Dimana dipendamnya itu Gali-gali Ayo kak Disini kak Gali-gali Tidak ketemu Hah Ketemu Kira Ditaburkan Bibit tanaman Sayuran Buah-buahan Sebelah situ kak Gali-gali Gali-gali Tidak ketemu juga Taruh lagi bibit tanaman Sayuran buahan Sebelah situ kak Ayo Gali-gali Gali-gali Sampai Seluruh kebun Peninggalan Ayah mereka Sudah Gali-gali Tetap saja Tidak Ditemukan Harta karun Yang dimaksud Eh Kedua anak laki Itu Kakak beradik itu Kesal sekali Mereka menganggap Ayahnya sudah Membohongi Mereka Namun Beberapa Beberapa Bulan Kemudian Kabun Petani Yang luas Itu Sudah Tumbuh oleh Tanaman Buah-buahan Dan sayur-sayuran Yang siap Dipanen Siap Dipetik Dan dijual Wah Wah Ternyata Kedua Anak Laki-laki Itu Tidak Percuma Untuk Bekerja Keras Mencari Harta Karun Yang dimaksud Oleh Ayahnya Dan Harta karun Yang dimaksud Oleh Ayahnya Adalah Yaitu Tadi Bekerja Keras Terus Bekerja Keras Tidak Boleh Malas Nanti Akan Mendapatkan Hasil Yang Banyak Nah Adik-adik Itu tadi Cerita Kariko Ya Jangan lupa Kalian Harus Selalu Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Sesuatu Untuk Meraih Sesuatu Jangan Malas Sampai Ketemu Lagi Di program Kanal KPK Jangan lupa Follow Twitternya Di Atkanal Underscore KPK Sampai Jumpa Anak Indonesia Berani Jujur Dan Hebat Dadah Sub indo by broth3rmax Sampai Sub indo by broth3rmax Terima kasih.